Pasukan Israel melancarkan setidaknya dua serangan udara di kota pesisir Ghassieh, Lebanon Selatan pada Senin 19 Februari 2024. Hal ini telah dibenarkan oleh militer Israel maupun media pemerintah Lebanon pada hari yang sama. Pelansir Al-Jazeera, jurubicara militer Israel mengatakan bahwa serangan yang menggunakan pesawat tempur itu menyasar gudang senjata milik Hispuloh, Lebanon. Tak hanya itu, sebuah kendaraan juga menjadi sasaran serangan udara Israel namun belum jelas apakah ada korban jiwa dari serangan ini. Serangan ini diklaim sebagai tindakan tegas untuk menanggapi serangan Hispuloh. Sebab sebelumnya, Hispuloh yang didukung Iran mengaku melakukan dua serangan terhadap pos-pos Israel di perbatasan Siba Farms. Bahkan, Lebanon disebut meluncurkan serangan drone yang meledak di dekat kota Tiberias di Israel Utara pada Senin 19 Februari 2024 pagi. Dari serangan ini, belum ada tanggapan apapun dari pihak Hispuloh. Ada pun kota Ghassieh, berjarak sekitar 5 km dari kota pelabuhan selatan Sidon dan 60 km dari utara perbatasan dengan Israel. Tak hanya menyerang Ghassieh, pemerintah Lebanon mengatakan bahwa Israel juga meluncurkan pesawat tempur di Sidon dan melukai 14 orang. Pada bulan ini, Israel juga menewaskan komandan Hamas dan melukai dua orang dalam serangannya yang menyasar sebuah mobil di utara Sidon. Selain itu, serangan drone Israel terhadap Lebanon juga disebut menewaskan beberapa pejabat Hispuloh dan kelompok Hamas. Lebih jauh, konflik di antara Israel-Lebanon menyebabkan baku tembak setiap hari karena keduanya saling melempar ancaman. Terima kasih telah menonton!